Terima kasih telah menonton Janjang pendidikan dasar hingga menengah ia selesaikan di tanah kelahirannya SDN Impres Negeri 1 Simpasai Bima, SMPN 1 Monta Kebupaten Bima, Man 1 Kota Bima, Janjang Strata 1 diselesaikan di Iain Mataram jurusan pendidikan agama Islam selesai pada tahun 2002. Program Magister ia tempuh di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada program Studi Islam Konsentrasi Muamalah selama 2 tahun. Janjang Magister keduanya diselesaikan di Universitas Yogyakarta pada program pendidikan luar sekolah berfokus pada PSDM. Melalui almamater yang sama di Universitas Yogyakarta, gelar doktor ilmu pendidikan dirainya pada tahun 2016 dengan menyandang gelar lulusan tercepat selama 3 tahun 3 bulan dengan IPK 3,86 predikat gong laut. Tim Densus 88 Anti-Terror Polri juga menangkap 5 terduga teroris di Kecamatan Bunda di Manusa, Tengahara. Tim Densus 88 Anti-Terror Polri melakukan penangkapan terhadap 5 orang terduga teroris. 4 terduga teroris yang ditangkap Densus 88 merupakan warga yang tinggal di Kelurahan Panatoy, Kecamatan Huda Kota Bima dan Pasar Kota Bima. Salah satu terduga yang ditangkap Densus 88 merupakan seorang... Para kolega dan rekan sejawat memberi gelar profesor dari zona merah. Ini terkait dengan penelitian dan kepeduliannya akan pendidikan karakter, khususnya pada pengembangan sumber daya manusia yang terkait dengan tindakan ekstrimisme dan radikalisme yang kerap ia temui di sekelilingnya. Direkturat Perguruan Tinggi Islam beberapa kali mempercayakan pengabdian bercorak kontra-radikalisme padanya. Ia menjabat sebagai ketua program pengabdian yang mengangkat penguatan moderasi agama terhadap istri dan keluarga eks terduga teroris di Bima. Juga penelitiannya yang bertajuk Ideologi dan Kulturasi Pesantren, Studi Pembentukan dan Pergeseran Wacana, dan Praktik Radikalisme pada Pondok Pesantren Salaf di Bima. Tulisannya berjudul, New Variance of Ultra-Konservative Islamic Schools in Indonesia, A Study on Islamic School Endeavor with Islamic Group Movement, telah terbit tahun ini di International State Journal. Sang guru besar mengemukakan, seiring dengan maraknya pendirian pondok pesantren oleh berbagai gerakan Islam, juga dibarengi dengan meningkatnya pesantren salaf. Diungkapkan tiga varian baru dari pesantren salafi yakni, salafi jihadis, salafi wahabi, dan salafi haraki, di mana ketiga varian salafi tersebut cenderung tidak diungkap oleh penelitian sebelumnya. Kepeduliannya kepada pendidikan karakter juga telah dirangkum dalam sederet buah fikir yang telah dihimpun menjadi buku. Tidak saja menjadi autor, Profesor Malik juga beberapa kali menjadi reviewer serta mitra westari pada jurnal-jurnal internasional Q1. Seiring sosok guru besar satu ini mengemukakan pikirannya pada forum akademisi resmi, namun tidak jarang juga candaan dan celotehan lepasnya pada diskusi bebas bersama kolega dianggap sebagai hikmah yang sayang untuk dilewatkan. Saya adalah salah satu koleganya Profesor Dr. Abdul Malik atau Sang Profesor dari Zona Merah. Bagi saya beliau ini adalah seperti matahari, matahari yang memberikan sinarnya tanpa pamrih kepada alam semesta ini, memberikan kehangatan, pencerahan. Kemudian bagi saya beliau ini juga seperti batu asah yang mampu menajamkan siapa saja teman diskusinya. Dan saya harus memberikan apresiasi dan mengakui bahwa beliau ini adalah salah satu akademisi terproduktif di UIN Mataram. Terbukti di usianya yang tahun 2023 ini mencapai usia 43 tahun, karyanya sudah mencapai 45 tahun. Artinya lebih banyak karya daripada usianya saat ini. Tetap semangat dalam melahirkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dan tetap rendah hati. Semoga sukses selalu. Pak Abdul Malik ini saya kenal beliau adalah sosok orang yang soleh, cerdas, pintar, kreatif. Dan bahkan beliau orangnya sangat-sangat sederhana dan besar saja. Saya dengan beliau tidak hanya sebatas teman, namun beliau telah saya anggap menjadi guru buat saya. Dan betul bahwa beliau telah banyak memberikan ilmunya kepada saya. Sehingga sangat pantaslah disematkan kepada beliau guru besar dalam bidang ilmu pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses atas dikukuhkannya Bapak Dr. Abdul Malik sebagai profesor. Dia merupakan sosok yang santun, bersahaja, dan dapat bergaul dengan siapapun saja. Siapa saja pesan tiang tetaplah menjadi pribadi yang bersahaja, sukses selalu. Bang profesor selalu menanam prinsip bahwa karakter selalu hadir melalui proses yang panjang. Sehingga tidak serta-merta meluruskan sebuah penyimpangan dengan paksaan. Ia percaya tindakan keras yang kurang tepat dapat diluruskan dengan cara yang lembut. Terima kasih telah menonton!